Sejuta siksa sanggup ku tahankan Asal jangan cinta yang dipermainkan Takkan ku teteskan butir air mata Kecuali untuk cinta Hai ketemu lagi dengan Ido Fikri disini Ini dangdut Akademi 6 udah mulai masuk ke babak 50-50 Dan hari ini aku mau ngereaksiin peserta dan Akademi 6 yang 50-50 ini Grup pertama ya Ada Novia dari Serang duet bareng bukan duet ya versus Versus ina situ bondo nyanyiin lagu derita di atas derita Ini gimana konsepnya 50-50 ini Aku memang agak kurang mengerti ya Tapi mungkin temen-temen semuanya Seberapa aku yang lagi nonton video ini Tolong dong kasih tau aku 50-50 ini seperti apa Biar kita sama-sama tau nih Sama-sama ngerti Oh ternyata konsepnya seperti ini loh 50-50 itu Dan habis ini lanjut ke tahap apa lagi nih gitu kan Peserta dangdut Akademi 6 ini Jadi langsung aja kita tonton ini video pertama Di audisi 50-50 dangdut Akademi 6 Ada Ina Situ Bondo versus Novia Serang Novia Fetus Ina Si Ina yang sang duluan ya Ini awalnya Ina sama Novia Udah starting pointnya bagus Aku bilangin Ina enak suaranya Novia juga enak Belum bisa kita bandingin nih Kita harus dengerin lagi seperti apa Karena ini Fetus ya Jadi harus perbandingan ya Aduh Ina ini suaranya memang Powernya oke loh Ina ini Juga suaranya juga tebal Powernya juga oke Aduh Mampus Novia Novia cengkoknya bermain bro Gila Cengkoknya manis Aduh Ambil atasnya Ini kalau aku denger ya Suaranya Ina kan tadi aku bilangin powernya oke Tebel gitu suaranya Nah kalau Novia ini Powernya memang di bawah Ina ya Power ya Tapi Lembutnya Dapat banget Kalau Novia Kalau cengkok kayaknya masih sama sih Masih imbang Tapi Novia ini kayaknya lebih lembut suaranya Ini aku bilang sih oke sih ya Konsepnya dikasih lagu yang Dangdut original gini Jadi kita tahu nih Kemampuan anak-anak ini Untuk menyanyikan Dangdut original itu seperti apa gitu Selama ini Sejauh ini ya Sejauh ini sih oke sih Dua anak ini Ina sama Novia ini oke Ina nih jiwa Dangdutnya Aku bilangin kayak dari hati Itu yang ini Dangdut tuh Udah ada jiwanya Biar pun cengkoknya Nggak yang Disini lagu ini ya Dia nggak ngerti-ngertiin cengkoknya Tapi Rasa Dangdutnya Dapat banget Dapat banget Nggak boleh Dapat banget Dinamikanya dapet Powernya Aku salvox sama powernya sih Kalau Ina Powernya oke banget Gak bisa lembut ya Biapun beda nih power mereka berdua Suaranya beda tipenya Tapi aku suka saat mereka nyanyi bareng Semuanya enak Dan Novia juga tidak memaksakan dirinya Untuk berpower juga nyanyinya Enggak dia tetap jadi diri dia sendiri Nyanyi dengan lembut Dengan enaknya Dia memang suaranya tipenya yang lembut-lembut Kalau si Novia Terus Ina ini umurnya berapa sih Aku lupa deh Ina sama Novia ini umurnya berapa ya Kayak timnya tuh masih dapet banget sih Remajanya tuh masih dapet sih Aku lihat dua-duanya nih Dari mukanya, stylenya, suaranya tuh Masih agak remaja gitu Dulu aku bilang kan si Si siapa namanya Novia ini aset banget ya Buat industri Dan kalau dia belajarnya cepat nih Buat si Novia Aku yakin Next tuh bisa jadi kayak Dulu yang masih enak remaja Itu kayak putri Lesti gitu kan Masih umur-umur Remaja-remaja kan Tapi bisa Kayak masuk tiga besar Juara Bisa sih kalau aku bilang Aduh Ina Ekspresinya juga bermain Ada improve-improve manjak Dari Ina tadi Dari Ina Oh Nggak kayak dengar suara Kenapa dengar suara anak dua ini Kok aku ngerasa Anak dua ini kayak Bener-bener terlahir untuk dangdut Karena Gimana ya Ada orang yang bercengkok Tapi ruhnya nggak dapet nih Jiwa dangdutnya nggak dapet Tapi dua anak ini Aku ngeliatin sih kayak Jiwa dangdutnya tuh ada Dari dalam hatinya tuh memang Jiwanya jiwa dangdut Jiwanya Aduh Dinamikanya enak ya Dinamikanya enak kan Udah bisa berdinamika loh mereka ini semuanya Hmm Karena bencana Improve Eeeh Oke Inak sih itu Bondo sama Novia Serang ya Ada improve-improvenya tadi di ending Kasih kejutan manis banget Manja banget Ya ada sih Kekurangannya masih ada Ya wajar lah Masih awal-awal gitu Masih ada lah sedikit kekurangan-kekurangan Nggak sempurna banget nyanyinya Jujur lah ini ya kita Nggak terlalu sempurna nyanyinya Tapi menurut aku nih Udah-udah Udah cukup sih Untuk di awal ini Apalagi Kayaknya mereka masih Remaja banget Yang penting itu adalah Jiwa dangdutnya ada Cengkoknya mereka bisa Yang lain-lainnya tinggal Tinggal apa ya Diasah Dipoles-poles sedikit Jadi Nggak ada yang dari awal tuh udah sempurna gitu kan Pasti harus di asah dulu semuanya Dilatih lagi di Karantina ya Mereka bilangnya karantina Atau apa sih Kampus atau apalah gitu ya Di karantinanya Aku yakin Ina sama Novia ini bisa pertahan Nanti Sepuluh besar kayaknya Roman-romannya sih Ada nih Dua anak ini Roman-romannya ye Kita tunggu aja ke depannya Seperti apa Perkembangan dari Novia sama Ina Dan buat kalian semuanya Aku tunggu nih subreknya Yuk Channel ini aku subrek nih Yang belum subrek nih Sama loncengnya Jangan lupa buat dinyalain juga Dan share ke semua sosial media kalian ya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye